Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Lantau Oficial Oke teman-teman ya, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial yaitu cara untuk login kembali ke akun facebook yang lupa dengan kata sandi, lupa dengan email, dan juga lupa dengan sebuah kode autentifikasi yang sebelumnya kita aktifkan disini saya akan coba untuk berusaha memberikan cara kepada teman-teman supaya teman-teman bisa kembali lagi untuk login dan bisa membuka akun facebook yang teman-teman miliki namun sebelum ke tutorialnya, silakan teman-teman dukung channel ini supaya terkembang dan memberikan manfaat lainnya dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar teman-teman sudah menempatkan info terbaru yang di upload dari channel Lantau Oficial Oke teman-teman, langkah pertama silakan kita masuk di aplikasi facebook seperti biasa kita masukkan email dan juga nomor telepon dan kemudian karena email dan juga nomor teleponnya kita lupa maka kita tidak bisa memasukkan tetapi teman-teman bisa menggunakan cara lain yaitu dengan nama dari profil akun yang teman-teman ingin pulihkan silakan teman-teman masukkan namanya disini ini sebagai contoh nama dari akun ini dan kemudian setelah itu kita masukkan kata sandi lagi-lagi kata sandinya pun juga kita lupa maka kita tidak bisa mengisi kata sandi langkah selanjutnya silakan kita klik dan pilih di bagian lupa kata sandi kemudian kita akan dibawa disini untuk memasukkan nomor telepon dan juga kita memasukkan akun kita tetapi nomor teleponnya sudah lupa ataupun tidak aktif maka kita tidak bisa menggunakan nomor telepon silakan teman-teman pilih di bagian yang paling bawah cari berdasarkan email kemudian di atas ini masukkan email teman-teman tidak usah memasukkan email karena lagi-lagi emailnya juga lupa silakan teman-teman masukkan kembali nama dari akun facebook yang teman-teman ingin pulihkan ini sebagai contoh dalam akun ini kemudian setelah kita menuliskan nama dari akun facebook kita lakas selanjutnya silakan kita cari klik di bagian cari sehingga disini pun akan muncul nama-nama akun facebook dengan nama yang sama seperti akun yang ingin kita pulihkan dan silakan teman-teman pilih disini akun yang teman-teman miliki nah kebetulan disini akun yang ingin saya pulihkan adalah akun yang ini kita klik saja dan kemudian kita pun akan diarahkan untuk memasukkan kata sandi dan kemudian kita pun lagi-lagi lupa dengan kata sandinya kemudian silakan kita klik di bagian minta kode dan kemudian disini pun kita diberikan sebuah akses untuk penerimaan kode yaitu sebuah email dan email ini kita sudah lupa sehingga kita pun tidak bisa mengakses ataupun mengirimkan kode melalui email ini dan kemudian untuk memasukkan kata sandi pun kita sudah tidak bisa karena kita juga lupa dengan kata sandinya dan kemudian silakan teman-teman klik di bagian tidak punya akses ke data ini lagi silakan teman-teman pilih disini sehingga kita pun akan dibawa di bagian halaman seperti ini dan disini ada sebuah pemberitahuan saya kehilangan akses ke data login saya apa yang perlu anda lakukan jika tidak bisa mengakses nomor telpon atau email di akun ini dan disini ada beritahu kami cara menghubungi anda nomor telpon dan email login baru konfirmasi bahwa ini adalah anda nantikan pesan kami maka kita akan mengikuti tahapan-tahapan ini silakan kita langsung saja masuk di bagian mulai yaitu yang ini maka disini pun kita akan diberikan sebuah akses nomor baru ataupun email baru disini kami juga akan menggunakan ini untuk mengirimkan notifikasi kepada anda tentang akun anda kami akan menghapus nomor telpon atau alamat email lain di akun anda hanya anda yang akan bisa melihat nomor telpon di profil anda dan anda bisa mengubahnya kapan saja silakan teman-teman masukkan nomor telpon yang baru ataupun bisa teman-teman menggunakan email yang baru silakan jika teman-teman menggunakan email yang baru klik di bagian yang ini gunakan email maka disini pun akan diberikan sebuah kolom untuk mengisi sebuah email oke disini saya akan menggunakan email dan kemudian setelah kita memasukkan email barunya langkah selanjutnya silakan kita klik di bagian konfirmasi dan kemudian disini ada pemberitahuan konfirmasi bahwa ini adalah anda pilih metode untuk menunjukkan kepada kami bahwa akun ini benar-benar milik anda kami mungkin meminta anda untuk menyelesaikan lebih dari satu nah disini teman-teman bisa menggunakan masukan kata sandilama jika teman-teman ingat dengan kata sandilama ataupun teman-teman bisa menggunakan akses unggah tanda pengenal dan teman-teman tinggal pilih saja jika nomor 1 ataupun masukkan kata sandinya lupa sama sekali maka teman-teman bisa menggunakan yang unggah tanda pengenal kami akan menggunakan ini untuk membantu kami mengonfirmasi siapa anda ini tidak akan dibagikan di profil anda dan kami tidak akan menyimpannya selama lebih dari satu tahun dan kemudian silakan disini saya akan menggunakan yang unggah tanda pengenal karena saya sudah sama sekali lupa dengan kata sandi yang lama oke disini saya akan pilih di bagian unggah tanda pengenal dan disini silakan teman-teman bisa menggunakan berbagai macam tanda pengenal ada password, serat dijemudi, kata tanda penduduk, akad nikah, dokumen dan lain sebagainya disini ada tertera sesuaikan dengan apa yang teman-teman miliki dan kalau bisa identitas yang ada pada tanda pengenal ini sesuai dengan pada akun yang kita miliki sehingga nantinya bisa mudah untuk diproseskan untuk peninjuan ataupun pemulihan akun oke disini saya akan menggunakan kartu tanda penduduk saya pilih satu dan kemudian silakan kita klik lanjut kemudian kita disuruh untuk ambil foto tanda pengenal silakan teman-teman klik di bagian mulai kemudian silakan teman-teman sesuaikan dengan potret pada ktp ataupun kartu tanda penduduk setelah sekiranya sudah jelas dan sudah pas kita klik untuk dipencet seperti ini sehingga nanti akan ada proses gambar dari ktp nya dan kemudian jika fotonya sudah jelas silakan teman-teman langsung kirim dan sekiranya jika fotonya masih buram ataupun belum jelas silakan teman-teman bisa ambil ulang oke disini saya akan lanjut kirim karena fotonya lumayan sudah jelas kita klik kirim oke disini pun akan ada pemberitahuan dari pihak facebook terima kasih anda sudah mengirimkan informasi anda kami biasanya meninjau informasi anda dalam 48 jam kami akan mengirimkan anda email saat hasilnya sudah ada kemudian tugas teman-teman adalah menunggu email dari pihak facebook yang nantinya ditinjau ataupun diperiksa oleh pihak facebook kemudian jika identitas pada akun facebook sesuai dengan identitas yang kita kirimkan yaitu tadi berupa ktp maka secara romantis teman-teman nanti akan diberikan sebuah akses email ataupun link untuk pemulihan yang nantinya akan dikirimkan ke sebuah email yang barusan kita masukkan yaitu email yang baru bukan email dari akun facebook kita dan kemudian nanti teman-teman sudah bisa mengakses kembali sebuah akun facebook dan untuk cepat ataupun lamanya itu tergantung pada akun yang teman-teman miliki karena setiap akun memiliki permasalahan yang sendiri-sendiri dan juga berbeda dengan akun yang lainnya terpenting adalah identitas kita sesuai dengan akun dan juga tanda pengenal yang kita kirimkan oke teman-teman begitu lah caranya untuk bisa memulihkan akun facebook yang terkunci dengan identifikasi dua faktor lupa email, lupa nomor telepon, dan juga lupa kata sandi semoga video ini bermanfaat cukup disikapkan video kali ini dan berjumpa lagi di video selanjutnya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati